saya tidak habis pikir kalian ini kenapa suka banget Minda sejujur ya saya tuh kalian? jarang kalian? kan kamu ikut ini? iya maksudnya kan diajak gitu maksudnya saya pengen tau kira-kira menurut kalian kenapa suka banget camping supaya kita paling pagi ke apa? skybridge apa sih namanya? situ gunung suspension bridge jadi paling pagi kesini oh gitu kan saingannya banyak tuh di depan mereka cuma pengen ini aja cuma api unggun aja kalau mereka kalau kita tujuannya ke suspension bridge oke terus eee nanti kalau perlu dari jam 5 kita standby duluan pokoknya sebelum ayam jantan berkokok kita udah ada di depan ini bukan apa? ini ini adalah makanan pas Makassar namanya bandang-bandang bandang-bandang itu kalau bahasa indonesianya itu benang-benang jadi ya kayak apa? kayak benang gitu mau dari ubi kan? saya kira kayak banjir gitu enggak banjir bandang kan? itu dari ubi ya? iya eh nggak tau sih dari ubi atau apa tapi enak banget dari ubi nah kalau 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 ini ini mungkin ada di bandung juga ya? kalau ini namanya baru rasa oh iya tapi rasanya beda ini bukannya good time good time rasa kelapa nooo no no oke bukannya doroyaki doroyaki lah oke try it nah ini harus makan semua enggak ini tinggal dilepas aja emang lengket kan gula susah banget ini sebenarnya boleh dimakan enggak? boleh enggak 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 usah dipotong pas itu enggak 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 dia dikasih yang enggak jadi gimana rasanya? enggak enggak gimana rasanya? enggak 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 Gula merahnya itu disana sama disini tuh gula merahnya itu memang merah banget Memang gak ada kayak campuran apa gitu Kalau disini kan gula merahnya agak ini ya Kayak kurang coklat banget gitu kan Kalau disana ini Ranting rasa karamel Tapi nanti ini kalau buat orang Sunda kurang cocok Kenapa? Cocoknya itu harus disangguan Jadi ini tadi kita bikin lubang di penutupnya Ini rencananya untuk membuat apa yuk? Bikin telur Telur ceplok di telur gulung Oh telur gulung Dimasukin dalam sini Yang kayak penjual-penjual pinggir jalan Nanti di tabur-tabur gini Terus cara masukinnya gimana? Tips memasukkannya kesini Supaya gak tumpah Supaya gak belepotan Dan tumpah Oke ada manfaatkan sisa-sisa yang bisa dipakai sebagai corong Terus Dilembangin ujungnya Ini belum berlubang ya Gampang aja yang lubangin itu Oh ini Ini belum berlubang Lubangin pada pisau Tuh Udah berlubang Ini telur yang udah dikocok ya Gumbunya apa? Garam, merica, dan kaldu Nah kan Ini tinggal dituang Satu Satu Jadi ini udah masuk ke dalam Dan dikocok-kocok dulu Dan siap digoleng Ini adalah kegiatan di malam hari Di dalam tenda Karena di luar hujan Tapi sekarang udah gak hujan Nah kita lagi bikin Tawur goreng Yang dibotolin Sedaitu Nanti kita bikin telur Tawur goreng Itu ada Tawur goreng Tawur goreng Wah standar banget sih Ini bikinnya Kalau yang penjauh itu Dia aduk-aduk Langsung Dibetakin gitu Bentar-bentar Ini Gera-gerak lagi Percobaan bertawa Macet-macet Kok jadi mampet Oke inilah dia Apa namanya Telur gulung Telur gulung Wow udah jadi Kok ada ekornya Bagus kan Buatan Set Yudi Telur gulung Oke Jadi ini Kita lagi membuat telgu Telgu itu telur Telur apa Guling ya Gulung Telur gulung Telur gundala Nah untuk adonannya itu Tadi Temen saya Pakainya Ini Ini adalah racikan 2 banding 1 Haci Dengan Tepung terigu Terus Sudah itu Telurnya ada Sebelah sana Nah kalau tadi Sekarang kalau Lihat adonannya Kayaknya Gagal ini Gagal ya Gagal Oke Gagal Telgu yang gagal Jadinya scramble egg Ada telgunya Kita mau coba nih telgunya Telgu gagal Total Gimana rasanya Mudah-mudahan Enak ya Rasanya ya Rasa terlur Lur sih Wah kalau pakai bawang Ini lebih enak Lumayan lah ya Ini Dibuat oleh Tukang Telgu kawe Jadi rasanya Telgu kawe gitu Tapi ya Semuanya bagus Menunya kali ini Adalah Liwet kawe Telgu Kawe Telgu orang arit Telgu Kawe Dan Telur Apa sih Telur golem Nasinya Nasi Liwet kawe Selamat makan Semuanya Oke Waktunya Kita Eh Sekarang udah jam berapa Enggak 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 ada jam Setengah sebelas Hah Setengah sebelas Oke Jadi tadi Kita udah main kartu Kita udah main-main Sekarang matunya tertidur Soalnya besok Kita mau Pergi ke Apa tuh Namanya Yuk Apa namanya Suspension Bridge Suspension Bridge Suspension Bridge Oke Bye Gimana matinya Ini udah jam 5 pagi Kita Bangun Subuh Rancangan mau Berangkat hari ini Pergi ke Jembatan Suspension Bridge Situgun Sekarang Saya masih berada di Perkemahan Dan Rencana Setelah makan Pagi Langsung berangkat ke Jembatan Di Situgun Dan Nanti saya Kabarin Gimana Jembatan itu Mengenai informasi Informasinya Harga tiket Masuknya Terus Apa aja Di jembatan itu Nanti lihat aja Videonya ya Oke Oh Tiket masuknya Kalau hari libur itu Tiket masuk ke Situ gunung ini Rp18.500 Ini untuk Masuk kemah atau apa Masuk aja Tiket masuk aja Tapi Kemarin kita bayar itu Untuk Berkemah Itu Rp29.000 Tapi udah gak harus Bayar tiket masuk lagi Rp29.000 Itu Per orang ya Iya per orang Sudah ditunci belum Mobil Sudah 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 Gitu Terus bayar parkir mobil Parkir mobilnya itu Berapa ya Rp10.000 Apa Rp10.000 Apa Rp10.000 Apa ditunter orang juga Oh gitu Oh iya Ada uang kebersihan juga Berapa Berapa ya Rp6.000 Rp6.000 Itu udah dibayar Atau udah include Belum include Dari Rp29.000 Oh jadi exclude Rp29.000 Itu ya Ya Sekarang kita Masih jalan Ini Jalannya panjang banget guys Ini aja Saya udah capek nih Udah berapa kilo Kita jalanin Galat sih Sebenernya ini Masih Belum sampai Sekilo Baru juga 200 meter 200 meter baru Atau kanan Beneran yang ke kanan Enggak kan Kalau jembatan Biasanya kan Di ketinggian Masa di kependekan Biasanya kan